Hai jumpa lagi dengan gue Kang Dhani berhubung di sini ada tamu yang ada di kemarin 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 sebuah yang lalu ditangguh ini kawakan ya ada di Ken Orlando sambil saya nih yang tengah nih yang paling mudah sendiri tapi tampangnya kalau Hai silot dan satu lagi dimasar biasa kalau Dimas enggak banyak kenal tapi kalau Gmail baik yang kenal jadi jadi hari ini kita akan bahas ya Hai ngecerita masing-masing jadi yang cari Niket cerita dimasih cerita dan saya juga pencerita itu jadi saya mau bertanya pada mikirnya cerita itu waktu masa kecil sampai gede kecerita gimana Hai sebelum Orlando ceritakan asal mula punya nama Orlando itu Hai asal gua asal mula punya nama Orlando sebenarnya orang sih Hai ada orang nyebut nama-nama Orlando orang-orang nih Ken orang-orang nih nama-nama nama-nama ya gua ambil tuh orang-orangnya nggak ada Muhammadnya Hai aku tambahin juga memang Muhammadnya ya kan gue tambahin Muhammadnya tuh nama bagusnya orang-orangnya nih ah disitulah gua punya nama gua gua ambil orang-orangnya gua Niken orang-orang ambil gua sambung Niken Orlando iya mulut gue sih ya cocok nggak cocok sih cocok sih Hai bagi gua sih kurang ya dikurangi kalau sih kenapa gua bilang kurang iya lu kan orang Sunda eh eh kalau lantunya dari mana hahaha kan itu kan hanya nama iya maksudnya dia muntah-muntah ke jaman ikutin jaman ya mungkin sebenarnya itu bukan jaman sih karena kebetulan emang menunggu bagus gitu ya jadi sebenarnya emang lu nggak punya nama ya nggak punya satu garis lah namanya ya nggak panjang gitu well kasihan nggak punya nama sebetulnya ini dia yang namain orang iya mungkin dia karena orang yang manggil ya iya yang namain orang kan iya juluk ya mungkin dia dapet julukannya Orlando ya iya Orlando itu gua mau nanya nih Orlando itu dari bangsa mana gua tanya kalau masalah bangsa-bangsa gitu sih nggak masuk kalau ke bangsa ya setau gua Orlando itu ya dari buat gua ya nggak buat gua Orlando itu cuma cukup satu doang sih cukup nama nggak ada bangsa orlando itu gua nggak tahu juga sih mama itu asal dari orang lain dari orang lain jadi gini jadi gini Mel dia itu dinamain sama orang berawal orangnya nama orang dari orang itu nama dia dipanggil dari emaknya Niken doang nggak ada panjangnya nggak ada ininya Niken Niken nggak ada doangnya ya Niken Niken doang nah dia guru masih kecil tuh ya kan disini-sini nonggraman anak studio anak band woi Orlando Niken Orlando wah ya kepake nama Orlando itu kepake nama Orlando itu ada pada gua nggak punya nama panjang mungkin ya kan gua pake lah Orlandonya mau ambil Orlandonya itu gitu terus kesini-kesini makin terima aja makin terima aja dia berpikir dia dia main sama nakobo sama Habib aku pake Muhammad lah Muhammad Niken Orlando gitu biar ada Islam-Islamnya gitu ibaratnya kalau Orlando kan ibaratnya bayangannya gimana gitu belakangnya ibaratnya 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 masih kurang-kurang pas kurang nyambung sebenernya kalau mungkin Muhammad Niken bisa kecuali Muhammad Orlando gimana ya kalau Orlando kan berasal dari dimana gitu asal-usulnya kan nggak tahu tapi tapi pasti artis bawa nama iya kan iya intinya mah karakter manusia kayak gimana kan yang menjalannya tapi nama juga doa lu nama juga doa kalau setau gue ya makanya nama juga doa mungkin lu dijudukin Orlando itu dari orang gitu nah orang gitu nama Orlando itu siapa gitu entah itu dia pemain band atau entah itu dia pemain balap motor pemain bola kalau asal-usul dari situ sih gue juga ngasih tanda tanya ya paling intinya dia dia nggak punya nama panjang sering dipanggil ke Orlando jadi nama panjangnya itu ada Orlandonya oke Alex disitunya mudah untuk nama ya terus lu 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 ceritanya ya untuk dari kecil ke besar itu gimana ceritanya tuh pahit-pahit senangnya itu gimana pahit-pahit senang ya ada pahit ada senang ya kan iya nggak ya ya gini aja sih gua ambil simpelnya ya 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 pahitnya gua jalanin senangnya gua jalanin juga iya kesitunya udah pasti pasti pahitnya ada cerita ada cerita oh gua kecil gini 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 banyak kan pasti nggak mungkin lah pasti ada cerita entah itu lu harus dikejar-kejar anjing atau harus apa gitu ya harus juga ya singkatan aja gak usah banyak-banyak kalau banyak lo bisa nyampe sebulan nggak nyampe bisa nyampe entah itu lu kecilnya sering di iniin sama dani kalau nggak gini deh asal-usul lu itu dari mana terus lu ada di tanggerang itu dari mana dari ini pokoknya lu bisa ada perjalanan lu perjalanan lu perjalanan lu gimana jadi kan perjalanan hidup gua gini 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 banyak lah ketemu sama ini ini terus gua digini giniin sama orang ini gua di giniin gua pokoknya banyak lah contohnya kayak decimel ini nanti dia cerita dia banyak sebenarnya banyak dari waktu zamannya kecil nyampe ku gede terus dia pergaulnya gini gini ini lah ya po manusia mau punya karakternya masing-masing kayak gitu jadi pada intinya ya ini mencerintahkan alir ngidul pokoknya kalau yang ngerti ngalir ngidul pasti tau itu orang cinta pasti tau terus gimana kayaknya beralih deh karena sangat suram gua kalau ceritainnya suram sangat suram tentang gua kecil yang lebih gede di dini ya dibilang suram ya kita jangan merasa suram ya intinya mah kita jalan gua udah tau gua jalan harus begini namanya manusia pasti ada perjalanan suram dan terang itu di mana kita punya jalan gelap pasti di depan ada jalan terang gitu nah mungkin dapat pengalaman gua buat di jalan gelap gitu gua seperti apa atau pengalaman pahit gua seperti apa mungkin jadi pelajaran buat orang-orang yang nonton gitu jadi biar gak seperti inilah apa yang berasai di gimana masa kecil gua dulu pas pertama gua ke Tangerang gua kan dulu sini sama nyokap sama rome iya 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 gua gabung sama satu orang pertama gua gabung sama satu orang satu orang itu di sebuah disitu banyak suramnya ini gua banyak-banyak ini lah apa namanya masa-masa suramnya disitu lah ini gua ceritain ya satu pergaulan gua gua ikut pergaulan dulu pas di gondorong-gondorong di belakang kok gitu ga usah gua mau malu jadi ceritanya gini gua jelasin ya karena gua tau lah emang sih deh gua tau deh itu kecil waktu itu ngikut gua emang sih gua ngedidiknya agak intinya kan sebenernya kalo namanya bandal itu kan jangan nunggu gede udah kecil udah bandal udah gede udah bener gitu aja jadi tau oh yang ini salah oh ini salah ini begini salah aja jadi begitulah pokoknya intinya mah ambil hikmahnya yang baik udah tau yang buruk juga udah tau eh yang begini gua udah pernah gua mau ya gua mau ngejam nyari duit aku sibadah ya udah gitu aja tapi kalo cing cimil nih ini orangnya selalu tertutup dan gak pernah terbuka dia selalu merenung merenung dan merenung udah ada apa ya lu mau cerita tentang apa tentang gua lah lu mau nanya apa tentang gua sop mangga mungkin kalo emang udah pengen tau gua coba lu tanya apa ya dari satu lu mau nanya apa ya gua pengen ini ini kisah lu mau pahit seneng atau buruknya lu itu ya dari kecil sampai dewasa itu kayak gimana ceritanya terus rekan-rekan lu kayak gimana terus yang ngerangkau lu gimana itu doang gak usah ah yang macem-macem gede-gede gini gak usah intinya mah ya cerita lu itu ya tau lu dari kecil bahagianya atau pahitnya ada gitu kan kalau untuk masalah ikan orlando sih dia masih malu-malu dia ada belum tau oke kebuka kalau gua ya nama gua dimas pambilan bacimer eh dulu waktu masa kecil gua ditinggal sama nyokap waktu kelas kelas ya kelas kelas tiga atau empat lah ditinggal SD SD gua gak tau bahwa beliau udah pergi duluan ninggalin gua iya kan disitu kan karena gua gak tau apa-apa polos lama sih polos iya kan gua merasa gua cuma ditinggal saatnya ternyata selamanya disitu gua belum prajar bahwa orang yang kita cintai orang yang kita sayangi itu bener-bener kita harus jaga betul kita harus jaga jaganya seperti apa kita harus hormati kita harus nurut kita harus patuh iya aman iya karena orang yang kita cintai itu gak selamanya kita ada bercaya bahwa kematian itu ada iya karena manusia tidak abadi iya abadi makanya makanya gua bilang selama orang tua selama orang tua atau selama orang yang kita cintai itu ada tetap kita harus sayangin gitu tapi gua tuh itu gua ngerasa itu pahitnya gua ya bukan pahit sih sebelumnya itu apa ya namanya ibarat masih polos belum memahami bahwa kehilangan itu seperti apa gitu ya baru gua merasain saat ini yang udah besar ini gua tinggal sama dulu kan waktu masih dan gua juga sekarang ya ditinggal juga sama bokap ceritanya nah yang sebelumnya waktu itu kan bokap dulu itu gua dirawat sama bokap dididik makanya gua salut peran gitu ya peran orang tua seorang ayah pengganti ibu gua pengganti ibu gua keringetnya itu pengganti air kasih buat gua tuh ya jadi disitu pelajaran buat gua juga didikan ilmu buat gua itu gua tangkap dari armahu beliau ya apa ya perjuangan terus mengingat waktu entah itu mengingat orang yang kita apa namanya dekat atau orang yang kita sayang itu kita harus permat benar-benar harus mau itu lebih tua mau itu lebih muda pelajaran itu lebih tua disitu gua disitu gua build it sampe gua besar gitu dan disitu gua alhamdulillah punya orang tua itu wow gitu besar banget buat gua itu pelajaran buat gua dan dari situ juga beliau ninggal atau terdih ninggalin gua disitu gua baru baru merasakan apa itu yang dilangan kalau merasakan apa yang dilangan cewek gitu lah orang yang kita cintai gitu lah itu masa bodoh masa itu kita cari tapi kalau orang yang kita sayangi itu ada selalu ada itu kerasa banget buat gua seperti orang tua gitu itu kerasa banget buat gua mungkin beda kali ya kalau buat gua sih itu bener-bener terasa terpukul buat gua terpukulnya sih bukan terpukul terpuruk ya beda kalau terpukulnya gua merasa misal merasa misal buat gua gua gak bisa memberi yang terbaik buat beliau gitu dan gua cuman bisa ya udahlah doa aja yang gua bisa doa yang gua bisa ngirim dan apa sih iya kan gua bisa ngebagin juga enggak iya pada intinya maupun dimana tempatnya ya itu IV yang penting nyampe dan gua juga alhamdulillah sih sahabat-sahabat gua yang dari kecil sama gua selalu harga buat gua selalu dukung gua selalu gandeng gua selalu ngerangkul gua support gua ayo dong ayo ya kan disitu makanya gua gua lebih baik kehilangan seribu teman dibanding satu sahabat itu buat gua kalau kehilangan satu sahabat terah gua belum tentu teman itu rasa sahabat tentu tapi kalau teman lu dimanapun bisa jadi teman lu ketemu di jalan lu ketemu di jalan bisa jadi teman di jalan pun bisa jadi teman libar nanya dukopi satu gelas join jadi teman tambah silaturahmi berbeda dengan sahabat ya ya mungkin di jaman kita udah gak ada namanya sahabat di sahabat itu di jaman nabi gua tau sahabat itu gak ada di jaman kita di jaman kita itu adalah saudara nah bukan sahabat sahabat itu di jaman nabi ya beda halnya kalau di jaman kita kita tuh di jamannya saudara saudara dalam arti ya lu ketemu sama gua sama-sama kecil iya kita beranggap saudara kayak gitu banyak-banyak teman banyak saudara nah makanya disitu gua Alhamdulillah punya saudara atau sahabat ya buat gua top mau dari gua dari jatuh sampai gua berdiri atau sampai jatuh lagi sampai gua belum bisa berdiri dibangunin sama sahabat gua sendiri itu gua sampai kapanpun gua gak bakal mungkin gua belum bisa ya buat ngebales seseorang gitu tapi gua sebisa mungkin entah itu gua dari tenaga ataupun bahwa gua bisa buat untuk memberi ya itulah ya buat membalas intinya maka Muhammad pernah sabar tetap saling mendoakan yang baik jangan yang buruk betul ya betul yang lebat saling menolong dan saling mengerti gimana ya oh gua gak bisa nolong gimana ya ya udah doai ya kan gitu aja bisa ya namanya manusia kan ada keperluannya masing-masing ada yang di kan ada dan tidak jangan dipaksakan iya kan ada juga orang yang dateng di saat lu tuh ada orang yang jauh di saat lu bahagia cuman kan kita ngambil kesimpulan dari diri sendiri lagi aja dah lu bisa nerima seseorang itu sekalipun dia cuman dateng butuh doang tapi di saat dia bahagia dia gak ada ke kita kita tetap terima kita tetap terima karena apa sekalipun iya iya tidak bisa ya buat bales dibelakang dia tak ada dan pada intinya gini aja orang mau jatuh sama kita mau gimana kita jangan bales ya kita ya udah dia mau namu ke kita ya kita terima terbuka intinya mah kita biar salah kita mah kita udah memaafkan orang itu kayak gitu biar gak kedosaan itu doang kok dia masih kelakuannya begitu yaudah biarin aja iya dari situ juga gua gak belajar di saat gua waktu itu suramnya ya gua jujur kenal ya namanya barang-barang haram pelajaran buat gua makanya buat lu camp yang lu masih muda gini ini gua minta tolong sama lu jauhin yang namanya barang-barang haram itu pelajaran buat gua ya berharga ini mungkin gua cerita seperti ini jangan wah lu mentang-mentang solo iya kan gimana atau gimana ya gua gak bukan pamer ya bukan pamer bukan ajang pamer tapi ini pelajaran mungkin gua cerita kayak gini tolong buat lu juga ya yang masih muda iya jauhin yang namanya barang-barang haram itu gua minta karena barang-barang haram itu gak ada guna gua gak ada guna dia hanya bisa bahagia sesaat kenikmatan sesaat tapi penderitaannya iya gua masih tau aja dan sekarang Alhamdulillah Alhamdulillah gua ketemu orang-orang yang baik gua kedorong sama orang-orang yang baik gua ikut baik makanya kan pernah ada cerita ya pernah kan ada cerita ustad-ustad ya kan kalau kita main sama orang-orang yang minyak langi kita ikut langi main sama orang-orang yang bau minyak tanah gua minyak tanah ikut ya makanya gua main sama orang-orang yang baik gua ikut bali dari itu orang-orang yang jahat jahat pelajaran banget itu buat gua di saat itu walaupun gak ada doa dulu keluarga gua atau orang tua gua gua mungkin gak ada disini gua mungkin di pesantren itu orang tua itu penting doa orang tua begitu ya ibaratnya kalau orang tua kita gak ada kita ya kirim-kirim doa biar kita gak bisa ngaji ya alpetnya juga itu intinya kirim-kirim doa intinya gitu dah ya kan mau dimana tempatnya lu mau di luar negeri atau mau dimana kirim doa sama nyampe gitu kalau lu gak bisa pakai bahasa tapi pakai bahasa kita di Indonesia aja ya karena Allah tuh lebih tahu gitu ya pokoknya intinya lu jauh-jauh barang-barang kayak gitu pelajaran buat gua itu kalau misalkan lu begitu lu udah pernah ah cukup aku udah pernah ya udah sekarang mah udah kedepannya gua intinya mau buat badan-badan gua juga sehat udah gitu aja udah kalau dari gua nih ya jangan ikutin kayak gua biar gua jelek begini ya nih gua jelek tapi jangan diikutin ya itu saran lu kan tau ya kan ya contoh ya jangan suka nyakiti cewek jangan untuk ganti cewek ini satu punya rasa kasih sama cewek itu doang jangan pengen tapi gua udah itu aja pokoknya intinya intinya ya intinya yang udah tau ya udah intinya jangan diikutin tapi gua pernah dan gua pernah aduh gua pernah gua juga mainin perasaan wanita gua ngerasa lu disitu lu gua ngerasa asli ya pasti ya mungkin ya mungkin apa ya kalau kata bahasa alam tuh hukum alam ya karma memang karma belak karma belak disitu gua ngerasa lu asli gua ngerasa lu kayak gua ngerasa lu kan gua ngerasa lu gua ngerasa lu kapok gua buat gua kapok karena orang yang terjolong jolini ya ya mungkin ya sama aja wanita jolongnya gituin ya terjolongnya di asli ngerasa lu ngerasa lu ngerasanya ya apa ya ya sulit buat gua bukan sulit gua dapet penjaya bukan tapi sulit untuk bisa kebuka hati gua lagi gitu maksudnya buat mencintai seseorang itu lebih sulit bener ya pada intinya mah kita harus ada rasa kasihan sih contohnya misalnya gini kalau kita gak kasihan sama dia kita gak jadi gitu ya bener sama berusaha ya wajar sih pilih laki-laki mau milih tapi kan orang itu mau gak dipilih maka itu gua juga waktu remaja sih gua gitu ini sombong amat cewek gak mau dipilih sama gua yang sedang-sedang ajalah yang sedang-sedang ajalah yang sedang-sedang aja tapi disakitin sama gua dalam arti bukan disakitin masalah diputusin atau diniin ya kan dalam arti ya ya begitulah pokoknya anak muda tapi itu mau jadi contoh ibarat ma terus ada lagi ini lagi kumpulin begini buat menjadi tempat kumpul itu kan gak baik ya kan ya buat contoh aja ibarat contoh itu gak baik jangan diikutin itu ya 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 untuk cerita sih sama ya pengalaman itu sama semua dari kecil kayak misalkan Niken ditinggal dari kecil ama-amah um ibunya Dimas tinggal dari kecil ama-amah um ibunya dan gua juga sama dari kecil sama dari SD dari kelas 2 SD dan simbol dari 4 kelas 4 SD atau kelas 3 SD ini kan lebih kecil ini kan karena ikut gua ya sama pengalaman ditinggal ama ibu karena ibu itu yang lebih ngurus anak itu lebih biar gue liat perhatian dari luar sih hebatnya gue lulus anak itu ya ibu karena ibu itu sayangnya beda pokoknya sangat beda ya karena emang wanita lebih kuat itu soal tubuh itu loh wanita jadi ya pelajaran buat gue sih ya dari kecil sih ya kalau gue ya itu banyak karena gue dari kecil udah hidup di jalan jadi keluarga gua semua misalkan ya ibatnya yang di keluarga yang di cimone ya ibatnya cowok semua udah pada dewasa mungkin gue juga masih kecil dan laki-laki semua yaudah jadi pada masing-masing disitulah gua gua banyak ibatnya kayak anak titipan lah ibat kasar sama gua kesini tapi gua dipulangin lagi nanti gua dibawa lagi sama orang tapi dipulangin lagi tapi dibawa lagi sama orang ya maksudnya sampai sekarang gua sering ditarik-tarik orang mungkin dari kecil udah ditarik-tarik orang kayak berdiketipan mungkin abis itu gua belajar 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 ah daripada gua begini-gini mulu gua ditarik orang dipulangin ditarik orang dipulangin orang lain ya tapi beda-beda tapi kalau menurut gua sih ya orang yang bisa lebih dewasa itu orang yang selalu terjun di jalan dibanding orang yang dimanjak di rumah iya memang karena tahu tahu situasi baik murah tertahu cerita dari pengalaman orang-orang di luar kan tahu karena dunia luar itu makanya kan bisa dibilang ya apa-apa ya buka jendela jangan tutup jendela lihat dunia luar karena di luar banyak pelajaran untuk kita iya bener gitu makanya orang yang lebih dewasa itu orang yang selalu terjun di jalan kayak Dhani contohnya udah hidup di jalan maksudnya dari kecil udah hidup di jalan itu bisa lebih dewasa karena bisa lebih dewasa mana tahu mana yang buruk mana yang baik dia tahu karena di situ tuh dibanding sama lu dimanjak di rumah lu di fasilitas apa fasilitasin semua dari motor segala macem barang segala macem dari orang tua lo ibaratnya tidak belajar mandiri ya nggak ada namanya kedewasan kedewasanya itu dari apa dewasa itu bukan dari segi umur nggak ada sifatnya masing-masing nggak mudah nggak tua bukan bukan dari usia jauh bukan dari usia kalau dari usia karena pikiran dengan pola pikiran pengalaman dia masih cetek tetep dari bahasa juga nggak orang bisa dibilang wah dia mah dewasa ada pada dirinya sendiri dewasa itu yang nilai lu bisa bocah padahal nggak dewasa mandiri ini bisa apa menghormatin yang lebih tua yang mudah bisa tahu gitu ganggunjak hebatnya gini ya intinya mah kita sebagai manusia lah jangan salah menilai orang gitu ya intinya iya kedewasan itu kan kayak misalnya Dhani itu dia bisa menyelesaikan masalah hal kecil sampai hal besar itu itu bisa disebut sebuah apa bisa disebut dewasa bisa menyelesaikan sendiri apa beda halnya kalau orang yang nggak bisa menyelesaikan sesuatu apa masalah gitu minta bantuan minta bantuan minta bantuan minta bantuan itu menurut gua itu kurang karena apa polak pikir dia sama terjun dia di jalan iya kan pada intinya sih kalau prinsip gua mah ya prinsip gua itu ya kayak gua lah contohnya gua bersyukur ikhlas dan sabar itu aja dan rezeki itu nggak akan kemana namanya manusia kita kan banyak temen baik saudara gak akan terpukar kok rezeki itu terus banyak ngasih saling ngasih pendapat yang baik udah intinya gitu aja jangan pernah takut kita baik temen kalau kita takut kita nggak berani ngomong sama aja bohong kita lapar jujur jujur ya mungkin kalau orang biasa terjun di jalan atau dari kecil di jalan pasti orang yang di jalan iri bukan iri ya kayak wah dia enak banget ya gimana sama orang tuanya orang tua ya kan sebaliknya kalau gua kalau gua pribadi oh dia enak banget ya hidup di jalan kenapa gua bilang hidup di jalan dia bilang enak sedangkan hidup di jalan kan nggak ada fasilitas nggak ada ya kan nggak ada ilmu dari orang tua kasar kasarnya iya kasarnya dari tapi buat gua jendela luar lebih luas buat gua dibanding jendela kamar atau jendela luangan ibarat mah kalau di kamar di luar itu ya ibarat kasar mah ya kalau di rumah aja nganggur lagi gitu-gitu aja maksudnya di lingkungan juga omongan ibarat luar misalkan apa pun siapa pakai tempat gua atau apa gitu lu ini misi tempat gua kasarnya gitu kan iya maksudnya maksud gua luas gitu maksud gua tuh bisa dibilang ada yang irinya kayak gitu kalau orang di jalan irinya ya diri manja tapi kalau orang yang udah di manja ya kadang kadang mau gua terlalu di manja gua gak ada kedewasanya gua gak ada kemandiriannya gitu ya jadi gua iri nih sama orang yang udah di jalan gitu bebas yang hidup di jalan bebas gitu waktu selalu banyak ya kan gitu kadang itu taruh lah kayak tuh bahasanya mau broken home atau broken home iya itu kayak anak pang kan banyak itu orang 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 anak pang anak pang anak pang gua juga tau kalau anak pang itu gak sembarangan anak pang kenapa dia bisa dibilang dia lebih asik di dunia luar atau dunia di jalan karena satu bebas gak ada tekanan gak ada peraturan yang kedua dia punya jendela luas di jalan luar luas jendela di bayi jadi jangan liat jelatnya aja sebenernya matinya mau baik jangan jangan liat lu tato lu tindik lu berandal enggak enggak soal mereka juga merangkul yang menurut gua pak yang menurut kacamata gue ya kacamata penglihatan gue itu pernah ngobrol sama dia juga punya bahas sosial dia juga punya kepedulian sekarang yang disebut manusia itu seperti apa? manusia untuk manusia ya kenapa orang manusia yang kelihatan napang aja takut risih takut eh jangan begitu sebenernya kita salahkan manusia ya memang udah karakternya begini gue begini gitu kan mau apa gitu kan manusia untuk manusia ya jangan manusia menjadi manusia egois egois tentu kadang gue kayak gitu banyak banyak makanya lu pernah dengerkan anak pang nyanyi namanya apa tarim babi ya gua sempat sih enggak kayaknya tarim babi ngeserah kaha ke ibu isan itu anak jalanan tuh anak jalanan sampe dia sebut tarim babi babi kan serakah iya egois seperti itu makanya anak di jalan tuh bukan hanya sekedar anak di jalan sampe gua salutnya sama anak yang di jalan dendela di luas dibanding orang-orang dimanja semua di fasilitasi semua dia hae ngotot eh kedewasan dia terus nyudinya dia enggak di belak nyusul ya kayak lu lah pengalaman dari kecil sampai gede lu tahu oh gini jelek oh gini jelek gue dulu tidur awalnya lu kan mungkin sebelum diajak ngamain-ngamain lu gak malu-malu masih malu-malu iya kan gak bisa gitar berapa ya kan dan dulu namanya udah sering diajak gua pernah ya dan ya ngamain ngamain ya di pasar lama ya kalau nggak salah itu iya mau di pasar lama di bos itu gua gua tinggal minta hanya dia tinggal minta gua ke bokap dulu orang-orang dulu yang kasih cuman gua apa gua pengen tahu dunia luar seperti apa gua pengen tahu jendela luar seperti apa gitu maksudnya gua jendela luar itu pelajaran buat gua gimana caranya gua bisa dapet duit duit dengan hasil gua sendiri orang tua ibarat banget kita jual suara kok kita nyanyi ya kan dan gak maksa tegel ya maksa-maksa wajib kita tegur gak apa-apa jangan gitu jangan sama-sama kita di jalan caranya yang begini yang ada jelek namun-amun aku ngamain ngamain satu bisa melembet kemana-mana itu doang masalahnya gue ikut sama di ikut awal gua juga sama sama lu tapi banyak yang iri baik yang ini gua sampai dia omong gini-gini dia gua gak tahu di baik gua gimana seharusnya dia berpikir namanya orang rumah ya lu berpikir lu nganggur lu nguluh gini-gini lu mau pulang masih bisa makan masih ada masakin nasi nah kalau kita ya kayak itu lu ayah kita kan harus ngemin dulu iya baru bisa makan ya pokoknya di situ aja nah di situlah namanya di jalan namanya kira juga orang sudah gak ada makanya apanya kalau bisa dibilang namanya kehidupan itu gak ada yang namanya tertukar makanya gua belajar di situ ya sahabat ikas bersyukur itu makanya gini loh Ken sekarang gini apa sih yang lu inginkan dibanding apa yang lu butuhkan banyak dong keinginan banyak dibanding apa yang lu butuhkan ngimpi apalagi ya nah kayaknya yang gua ambil kesimpulan dari anak jalanan ya anak jalanan di situ buat gua ambil kesimpulannya bahwa dia itu mencari sesuap ya kasarnya kasarnya sesuap nasi itu dia harus berusaha dulu ya amin ya atau dia markir atau dia apa gimana gitu ya kan masarnya ya di situ kan lu lebih tahu apa yang jadi butuhkan makanya lu pasti lebih ketika lu lagi di luar kenapa ya lu iktiar lu udah di jalan gitu gua di jalan gua usaha buat nyariin duit buat makan buat makan buat kontrakan buat orang tua sekalipun sedikit ya waktunya sedikit gitu terus buat kontrakan ya kan buat sehari-hari lagi dah besok-besoknya lagi gitu ya itu makanya Allah lebih tahu gitu langkah lu tuh langkah orang-orang yang udah berjuang gitu ya malah itu gua bilang kenapa gua bilang kalau lu bersyukur aja mau hari ini harus bersyukur hari ini terlalu hari ini harus bersyukur kenapa rejeki itu nggak mungkin segitu aja bisa hari ini lu dapat lebih gede dibuat main dibuat kasar main 1 juta lah besok kan nggak tahu besok berbentuk 50 ribu atau dapat 20 ribu kecil apapun bener kecil apapun harus bersyukur ya dan nggak usah tiap hari juga intinya mau bisa ada pegangan gitu aja bahkan kondisi badan juga harus ada istirahatnya iya itu aja contohnya kayak gini pegadang buatin nafas sih iya kan banyak nah sebenernya nikmat yang kita rasa itu nikmat terbesar itu nafas bukan berdeki yang kita dapat itu selesai nafas 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 sedetik nafas itu dijual kalau satu harga nominal lebih dari satu M lebih dari satu T nafas gak nafas gak bisa kita beri dalam taruh lang lu gak bisa nafas ngap pasti oksiden pek berapa satu oksiden tabung itu dalam satu jam kali lu selamat kurang nafas perhitungannya itu makanya kan sebetulnya juga nikmat mana yang kau lusitain ya kita lusitain itu nikmat gimana gak ingin nafas gak ingin nafas gak ingin nafas gitu gitu aja udah makan minum aja udah bersesur udah nikmat lah iya banget makan sama nasi tut aja harus bersukur di luar sana masih banyak kayak gini juga aja apapun masih enak makan yang masih ada lauknya di luar sana belum tentu kita pikir gitu kayak contohnya gua pernah pengalaman gua nih sebenernya gua lama sebenernya gua punya duit 20 ribu sebenernya tapi gua kan gua stok gitu kan tapi gua kan keadaan gua emang bawa gitar gitu nah disitu ada orang gila mungkin namanya orang gila kan gak seduluh gak se orang sekarang suka ngasih bungkusan atau ada jumat berkah atau apa ya kan sekarang bahkan suka bagi-bagi ya kan dulu mah gua perhatikan ya orang gila itu udah baik kan gua merasa hati gua kayaknya itu belum makan diwatak berdiri kayaknya itu belum makan diwatak berdiri ngecebah, ya. Padahal gue hari itu lagi libur, tapi gue keadaan lagi bok kita nyatur sejati-jati langsung, wow, ngebloknya luar biasa mungkin doa dari si orang gila itu, gak tau kalau gue ambil kesimpulannya sih, Dania makanya memberi, memberi ya, memberi sesuatu itu, bukan karena lo harus punya, lo harus jadi orang orang kaya, baru bisa memberi, gak tapi lo ngelakati sekecil apapun lo bisa memberi buat dia bermanfaat makanya kenapa lo lebih suka orang yang memberi itu di saat kita lagi susah jujur, gue mah lebih suka memberi orang gila daripada pengemis lebih susah kasarnya kalau gue, gue sih gue sendiri kita kan lebih susah nih, gue lebih susah gue gak ada duit, atau bukan gak ada duit tapi gue lebih susah gitu buat makan misalnya gue ada duit, taruh nominalnya lima ribu itu pun gue buat makan terus, kayak dia nih kayak Dhani ngomong, bilang ketemu seseorang, taruh lah ya maaf, orang gila gitu lah bukan orang gila sih orang berwaras gitu ya jadi kita punya hati lah ketup lah, ketup lah hati kita ada ketup buat kita bisa nasih otomatis kita beli, set, kasih nah kan Allah yang lihat dia lebih memberi kepada orang yang lebih membutuhkan dibandingnya sendiri yang butuh makanya Allah yang ngasih itu tapi terkadang gue sama sifat manusia bingung juga sih kadang kita ngebel, kita lapar tapi kita memberi ke orang itu tapi kenal ya tapi orang itu tidak ada rasa bersyukur malah kayaknya kita kasih ingat juga itu, itu, itu pertanyaan itu Tuhan lah itu Sandhya Allah setidaknya kita udah karakter lagi, seharusnya berpikir gitu harusnya berpikir gitu atau gini, gini, gini ya manusiawi kan kadang juga dan kadang nggak nggak kontrol sih bergerai beresadat atau gimana banyak gue pengen begitu gue pengen manusia itu ya baik-baik saja saling mengerti saling menghormati mau yang muda mau yang tua ini sama-sama manusia saling menghormati aja jangan menilai ini begini jangan kita lihat ya kita manusia ya kayak itu nggak abadi lu kaya emang kekayaan lu bisa dibawa mati nggak kan nggak bisa anaknya emang bisa anaknya bisa bermanfaat atau nggak pakenya gitu kan itu aja intinya kalau orang yang kayak gitu kita udah baik tapi orang itu nggak tahu diri gitu iya banyaknya kayak gitu intinya sih kalau menurut menurut gue pribadi sih pribadi ya kalau menurut gue pribadi ya udah itu mungkin karakter dia ya susah gitu ya buat dia jadi sadar atau dia jadi oh gue paham oh gue nyesel oh gue gini betul kalau lu karakter udah seperti itu ya udah seperti itu intinya dari diri kita sendiri tetap menjadi orang baik jangan nyerah berubah gitu jangan nyerah jangan nyerah jangan nyerah jangan nyerah apa ya yang lebih sulit itu mempunyai punya rasa ikhlas baik banyak orang banyak ikhlasnya ikhlasnya dulu gimana apanya punya ikhlas atau hanya sekedar gue sekedar ikhlas dilihat dari sebuah kamera atau dari penglihatan orang ya enggak tentu tapi alasnya ngomongin gak itu doang karena ada kebanyakan umum nah ya ikhlasnya 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 kalau udah ngasih ya udah gaya najat ya kalau ngomongin orang si wajat wanasiawi manusia gitu tapi ya pentingnya gitu aja pentingnya diri kita sendiri sih pentingnya diri kita diri sendiri pentingnya masih tetap kita bersyukur ikhlas sabar bersyukur segala hal juga harus gitu betul apa kita masih sabar ada batasnya emang ada batasnya marah boleh tapi jangan lama-lama itu aja sekejap aja hanya kayak angin lewat sepoi-sepoi kemarin sih gitu aja jangan lama-lama gue pernah tuh kayak gitu tuh kita udah baik tapi dibalas dengan kayak gitu lah ada aku juga semua pernah keras aja gitu cuman buat gue dari diri sendiri gue belajar lu nyerah gak jadi orang baik nih ya kan jangan lah ya kan gue gitu jadi gue ngomong sendiri gitu apa sih lu dengan orang yang seperti itu satu orang aja lu nyerah jadi orang baik gitu maksudnya jadi orang baik itu lu masih tetep diri lu yang seperti itu gitu sebenernya kalo udah ngamuk udah dia mau ngomongnya kata gue udah biasanya sih udah karakter kalo ini mah gini-gini iya jujur kalo gue untuk ngamuk atau marah gitu ya gue jelek marahnya gue gak cuman gak bongong ngomongnya tiba-tiba yang mantepan kamu baper ya gak ngomel mantep lu apa agak kasarnya ya anjir enggak gue marah nih misalnya sama lu udah gue diemin gue diemin gue diemin gue diemin paling mungkin sehari dua hari itu lah ya kan gue diemin gue dieminnya siapa nih yang sadar duluan gitu entah itu yang sadar duluan kok kenapa sih gue diemin ya kan atau gue duluan yang sadar oh gue ngapain sih gue gak diemin orang ya kan gitu kalo gue pribadi kayak gue nih misalnya marah sama tadi nih gue diemin nih dia mungkin dia tau karakter gue enggak ada gue diemin juga tadi gue diemin sendiri tapi gue yang sadar oh gue gak kasih ngediemin si Dhani iii enggak ada ininya gue gomoranya godamat gue gomoran 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 gue gomoran gue gomoran gomoran gak ada untungnya gak ada untungnya kita harus ngediemin seseorang yang udah baik atau orang yang udah muka kita tuh gak ada untungnya sekalipun go gomoran khusus nge-ngomoran gue gak ada gue nyari ke kamar mandi suruh mandi foto foto gue liat gitu itu jeleknya gue nyari-nyari punya cipat masing-masing punya karakter masing-masing kejelekan masing-masing tapi punya juga orang pengen sedih gimana pun ya udah biarin aja karma berlaku mau kemarin baik karma buruk kita selalu berbuat baik tergantung kita berbuat sih ya kalau kita nggak sabar ya kita harus ada sabarnya terus berusaha kita aja kalau kita nggak sabar ya entah harus semua segini doang makanya kan Nabi pernah bilang dan aku lebih suka sama orang yang punya adam karena punya adab atau punya akhwat gue mau ngelarang lu mau main sama siapa mau main sama si A B C yang larang intinya mah ambil baiknya buang buruknya di setiap tongkrongan itu nggak mungkin baik terus mesti ada lah kayak gua kadang jelek nggak ada siam nih enak nih bahasa gue kan begitu 20 lah pucat nggak baik itu sebenernya tapi itu mah hanya buat lulucon doang kembali nanti sih sama diri sendiri di luar biasa di luar biasa lu begini ya begini jalanin ini akan setiap manusia gua begini ya gua jalani setelah ibat begini Hai ibatmu gua bisa juga buat sembilan orang-orang yang ini di luar biasa orang banyak dong si Dhani bisa begini yang gede-gini jalanin aja bersyukur Hai muridnya Alhamdulillah ya dapat istri juga yang yang bersyukur mau rejeki gua goceng Alhamdulillah terima gitu itu yang bersyukur kayak gua kan lu pernah ikut nyawa gua orang kita udah permisi ini yang baik pada dia kan nggak bisu gua mau milih bisa matikan bahasa tapi gua tetep Hai kita akan sopan Hai ada pengamen maksa tegur gede gini baru sadar wii ya Hai bukanya hari keributan tapi kita aja kebaikan hai 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 kelompoknya udah gua gini enggak ada yang hari jauh enggak ternama gue gini iya kadang orang kalau misalnya kita udah baik ya dari pada kita nyopet Hai ini kasarnya apakah terbahasa bis ya pengamen bis dari pada kita nyopet dulu kita ngomong di kota betul men begitu ya kan jadi bahasanya sekedar receh ya kan tapi dia masih diem aja lu kelepak aja udah iya batang ah lu udah cuma jangan pengen dilihat di kesorangan intinya jangan dilihat kesorangan itu merendah aja merendah mungkin orangnya tuh orangnya begini biar orangnya aja menilai kalau teman-teman menilai begini ya bertentukan orang lain menilai gini itu aja ya mungkin itu orang kaya dari warisan orang tua ya bisa jati karena orangnya sop ya kan diem ya cuekin males sama orang pengamen mungkin dia kaya orang kaya sultan dari warisan menarik banget kaya itulah orang kaya gitu kaya gimana kaya kayaknya kaya gimana makanya bingung punya hidup, punya mata kita sama manusia kan sama kaya jari normal ini sama orang kaya gitu orang kaya punya orang yang punya penyakit yang aneh hehehe ngayu coba semula yang lain gue penyakitnya aneh loh orang kaya sama orang susah sama penyakitnya masuk angin bener kusing muarok kembung gue masuk angin gue ya lu mau masuk angin nih gue mau masuk angin angin gak ada lagi coba deh coba deh orang-orang ada yang mati paru jantung gala macem tuh orang kaya makanan yang enak-enak sakitnya enak kita mematerasi juga cukup untuk kita manikmati syukur apa ada ikhlas jadi itu aja adem-adem aja adem-adem adem hidup adem jadi enggak peduli gue enggak peduli ya dibilang enggak peduli enggak peduli tapi peduli gitu jadi enggak sebodoh tapi kita mantau jangan terlalu fokus berpikir yang ada membelayang otak jangan dipikirin dipikirin enggak bakal ada habisnya enggak bakal keluar otaknya enggak enggak bakal ada keluar apa hari ada dua kalau lu jalanin nih lu jalanin nih tanpa lu berpikir lu jalanin hidupan tiba-tiba kadang-kadang orang manusia cuma bisa berpikir dengan kehidupannya sendiri iya gue kehidupannya dimana sekarang gini kalau menurut gua orang yang udah menghina Tuhan dia orang yang gimana sih gua besok gua dapet makan enggak itu yang udah menghina Tuhan karena apa karena dia udah enggak tahu udah begitu enggak tahu seharusnya enggak sambil bilang gitu juga enggak ulang-ulang males padahal dia udah tahu siapa yang ngasih kita iya masalah gitu jadi makanya kalau lu udah jalanin aja ke depan ada orang-orang aduh gua nganggur-nganggur aja nih gua ada gawe orang yang gak geras di rumah baik cuma geras di rumah baik iji iya cuma gerap ah aku mau sih fakir udah gawe maksudnya ada gawean kerja bakti gawean gitu kan korb dan iji kalau dibanyakan bumbu aja ada rezekinya keluar gini beneran gaya aku mau main rumah nikah kita ngopi ya ngopi ngopi alhamdulillah rejekinya itu itu jadi kalau kita ngerem bayar lapor iya mau pintu merobohnya siapa tahu kan kalau lu keluar tuh ya pemikirnya kita siap rejeki mengalah mau rezeki dari uang atau dari kopi atau daerah makanya kalau teman-teman dia mau setiap rame hayup ya enggak ya udah enggak salah jadi aku nggak lupa mereka-mereka mau lupa gitu mau nilai kok gimana ya setiap manusia kiranya beda Hai ciminologi dari guanya lebih dapet lo beda lo beda loh ini mungkin sama kamu apa-apa kembarusahaan kalau beda apa mau tuh kepikiran mau hati-hati jadi ngebel jangan-jangan dipikirin jalan-jalan aja kemana kek tol masih panjang Rusing banget, rusing banget, tapi gue jalan aja, ikut campur rumah tangga Gue jalan aja, gue gak ramah tuh orangnya, intinya gue mah baik-baik saja Yang penting intinya kita gak merugikan orang lain Gak merugikan orang lain Orang yang namanya kehidupan, pasti giming-giming dari orang lain Celotek-celotek dari orang lain, itu udah wajar Kita yang jalanin, kita yang iniin kehidupan kita, mereka yang sibuk Menilai, atau menghujat, atau gimana lah itu tentang kehidupan kita Itu orang yang gak bener-bener jalan Intinya mah kalau orang yang sering ngasih masuk, ngasih ini, terima aja Mau masuk penjelitahu itu, terima aja dulu Itu untuk kita saling mati Ya apa, celotek-celotek yang lain Aduh Ya kita udah, ya kita namanya manusia sih ya wajar Namanya manusia itu pasti ada kayak gitunya Pasti ada celotek-celotek Kalau kita gak mau ada celotek seperti itu, ya kita gak usah hidup Gak usah hidup, karena kehidupan itu pasti artinya gitu Pasti Entah itu dari orang-orang yang tetangga, atau kerabat, atau saudara, atau gimana gue gak ngerti lah Pasti pasti ada Lu jangan kayak begini, lu orang yang begini Lu gimana sih Iya kan Soalnya gak curah hidup orang Pokoknya itu deh, jangan kita yang jalanin loh Kita yang jalanin, kita yang Ngebawa, atau kita yang Pokoknya kita yang jalanin, tapi disibuk gitu Itu orang yang kayak gitu, orang yang gak punya kerjaan Orang yang gak punya kerjaan Gak ada, dikitu gak ada kerjaan Sibuk gue sih modif orang Itu orang yang gak gitu tuh Yang harus hati-hati gitu Boda amat, tapi peduli Boda amat, tapi peduli Tatoan doang, ngopet kagak Masarnya gitu Tato doang, ngopet kagak Tapi kan kasarnya kan seperti itu, tapi kan tato doang Tetap galau Tau galau Galau Ini setelah ngantuk Tunduk Pesod KW V lanjut besok Ini pesod pertama Nanti pesod keduanya Ini pesod yang pertama ya Ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari kami Semoga kalian Ambil positifnya aja lah semuanya Bye Positif apa? Tinking Bukan... COVID Benceng COVID dia Kagak gua mah Gua gak mau Gua mau gak benci gua mah Gak mau gua Pada intinya mah Manusia Punya sehat Caranya masing-masing Udah penting pada sehat semua lah Ya kan? Ya orangnya kan ngilukan Kholat bahula lah Kholat bahula Karena gering Seleswa menges biasa Kholat bahula Untuk orang Tunda aja Udah Tunda aja Tunda aja Tunda aja Tunda aja Tunda aja